Oke, Sobat Gridmotor, jumpa lagi nih dalam berita video terbaru yang beritanya unik, menarik, dan sedang berbincangkan oleh netizen. Apalagi kalau bukan mengenai sirkuit Mandalika nih. Setelah kemarin dipakai tes pramusim MotoGP, ternyata menyisakan satu sosok yang bikin priak lepek-lepek nih di sirkuit Mandalika. Nah, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa nih subscribe dan bunyikan lonceng, agar kalau ada berita video terbaru dari Gridmotor, Sobat-sobat langsung dapat notifikasi dan dapat langsung nonton video-video terbaru dari Gridmotor. Nah, kalau sudah, yuk kita lanjut. Gantengnya para rider MotoGP yang hadir saat tes pramusim MotoGP Mandalika minggu lalu, ternyata masih kalah menarik nih dengan sosok yang satu ini nih. Belakangan ini muncul sosok wanita cantik yang rambut yang dikepang satu berhasil membuat para pria gagal fokus. Wanita yang merambut panjang seperti yang terlihat dalam video yang dibagikan oleh akun TikTok ad Nangijab, tampang wanita itu mengenakan helm berproyek berwarna merah. Ia terlihat sibuk berbicara dengan salah satu pegawai seperti membahas pekerjaan. Warganet menduga wanita tersebut adalah salah satu mandor di sirkuit Mandalika. Wanita tersebut mengenakan kemeja langan panjang bermotif garis-garis dipadu dengan kacamata hitam. Nggak lupa celana jeans dan sepatu safety yang membuat warganet terpukau dengan penampilannya. Bahkan sejumlah warganet menyebutkan sosok wanita tersebut bakmirip Dakota Johnson, pemeran anak Anastasia Stel di film Fifty Shades of Grey. Banyak netizen juga yang bertanya-tanya akan sosok mandor cantik tersebut kira-kira siapa ya? Nah kalau sobat-sobat ada yang mengetahui nih siapa sosok wanita ini, silahkan komen nih di bawah ini ya. Nah bila suka dengan video ini, silahkan like dan share ya sobat di komotor. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan dengan berita-berita video grid motor lainnya. Sampai jumpa dengan berita video terbaru grid motor lainnya.